Halo teman-teman, Liverpool atau The Reds meraih 3 poin yang sangat krusial di Stadion Falmer saat Jordan Henderson dan kawan-kawan memukul Brighton dengan 2-0, clean sheet. Ini menjadi clean sheet ketiga secara beruntung setelah mereka menghantam Leeds dengan 6 gol dan Wetsam di Anfield dengan 1 gol. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Liverpool mencetak 9 gol tanpa kebobolan. secara keseluruhan di 2022, Liverpool sudah meraih 8 kemenangan beruntung. Luar biasa. Ini yang membuat mereka secara perlahan tapi pasti terus bisa mendekati, memepet Manchester City yang masih memimpin kelas main sementara di 3 primary Inggris. Dengan hanya berjarak 3 dengan City, membuat sekarang Pep Guardiola dan pasukannya harus betul-betul bisa memanfaatkan laga pada selasa dini hari. Selasa depan ketika The Citizens menuju ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace, tim yang menumbangkan Manchester City di Itihad dengan 2-0. Jika tergelincir ini akan semakin seru dalam duel title race antara City dan Liverpool. Nah seperti yang saya bilang ya dalam konten saya sebelumnya, ini pertandingan yang bakal sengit tidak mudah, tidak gampang bagi Liverpool untuk menyelesaikan laga mereka, untuk memenangkan, meraih 3 poin di Stadion Falmer. Perlawanan diberikan oleh Brighton dan ini juga diakui oleh Jurgen Klopp di akhir pertandingan ya. Dalam wawancara dia melihat bahwa Brighton itu bagus. Respek dalam permainan cara bermain Brighton. Counter attack mereka tuh sangat menakutkan. Beberapa kali membahayakan gawang bagi Alisson Becker. Mereka seakan mengadopsi gaya main dari Liverpool, kata Jurgen Klopp. Dan ini juga dilakukan oleh, diperkatakan oleh seorang kapten Jordan Henderson di akhir pertandingan. Dan dia memuji permainan dari Brighton. Tetapi juga dia salut dengan perjuangan teman-teman dia sepanjang pertandingan. Semua bermain dengan sangat baik. Saya bisa katakan ini fantastis ya. Dua gol yang mereka dapatkan kemenangan di Stadion Falmer. Yang sulit mereka raih pada musim lalu. Kita bisa melihat bagaimana Klopp ini memainkan starting eleven dengan sangat baik ya. 4-3-3. Kemudian di tengah itu dia tidak lebih dulu memainkan Tiago Alcantara di sana. Tapi Nabi Kieta. Kieta bermain juga oke. Bersama dengan Hendo. Tetapi yang paling top kalau saya lihat. Hendo, Kieta oke. Termasuk Tiago yang masuk di bapak kedua. Tapi sosok pemain kunci adalah seorang Fabinho. Walaupun dia mendapatkan satu kartu kuning. Tapi Anda bisa melihat cara bermain Fabinho. Visinya luar biasa. Ketenangan dia. Teknik dia. Kalau bola di kaki Fab. Sulit direbut. Ini yang menyusahkan bagi pemain-pemain tengah Brighton. Alcantara Bizoma itu sulit menandingi bagaimana permainan yang dikembangkan oleh tiga gelandang. Liverpool ini. Sangat baik. Mereka bisa bermain menghadapi Brighton. Mereka tahu bahwa Brighton ini akan menyulitkan Liverpool. Itulah bagi Klopp. Klopp bisa menenangkan timnya bermain lebih tenang. Lebih sabar menghadapi lawan. Memanfaatkan setiap momen ketika masuk untuk menguasai bola. Dan peluang apapun harus dimanfaatkan dengan baik. Dan itu dilakukan dengan sempurna termasuk oleh Louis Dias. Pemain yang menurut saya. Saya memilih dia sebagai man of the match. Dalam pertandingan di Stadion Falmer. Luar biasa pemain Columbia ini. Lihat bagaimana dia cepat. Dia dari kiri dipasang. Ketika bermain dengan Louis Dias, Mane dan Salah. Coba lihat bagaimana ketika seorang Jomatip mengiripkan umpan. Dia dari tengah masuk di antara Feldman dan Louis Dung yang ada di sana. Dengan kecepatan dia yang sangat tinggi ya. Untuk menanduk bola. Masuk dan dia bermasalah ketika dihajar. Rata-rakan dengan keeper Robert Sanchez. Memang Sanchez ini melompat lebih dulu. Udah terbang ketika Dias menanduk bola untuk masuk. Sehingga dia memang sulit untuk bisa mengontrol ya. Tetapi tetap di sana itu ada kontak. Ada sentuhan. Ketika Louis Dias jatuh. Wasid yang memimpin pertandingan ya. Paling tidak harus mengeluarkan kartu. Kalau tidak merah, pasti kuning. Tetapi ini tidak dikeluarkan. Walaupun sudah meninjau di far. Jelas sekali ada kontak. Walaupun dia tidak memang sengaja untuk bisa mengambil. Louis Dias dalam posisi yang 50-50. Tetapi tetap kalau menurut saya. Harus ada kartu yang diberikan. Kalau kartu merah selesai. Bukan cuma 2-0 bagi Liverpool. Mungkin ada 3-4 gol yang terjadi dari 8 on target. Yang Liverpool ciptakan dengan 18 tembakan. Yang mengarah ke gawang Brighton. Kalau bermain dengan 10 pemain. Brighton akan sulit. Sangat berat. Tapi dengan 11 pemain mereka. Kita lihat bersama. Bahwa mereka tampil juga oke. Menyulitkan. Mopay di depan. Zoli Martz juga. Trozard beberapa kali mengancam. Tetapi karena ketenangan pemain-pemain Liverpool. Mental mereka oke sekali. Luar biasa. Dan kalau saya menyorot. Seorang Fabinho yang tampil bagus. Sangat mobile di tengah. Di depan itu saya juga memilih Louis Dias. Ini pemain. Sudah mencetak gol kedua dalam 5 pertandingan bersama dengan The Reds. Dan dia begitu cepat ketika masuk di musim dingin. Transfer dia datang dari Porto. Ini pemain yang cepat sekali ya. Adaptasi dia dengan seluruh pemain Liverpool. Cepat sekali dengan apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Dia menjalankan dengan baik. Makanya Jurgen Klopp itu memeluk dia ketika dia keluar pada saat dia mendapatkan perawatan ya. Habis dihajar oleh Robert Sanchez. Dia keluar dan masuk lagi. Dan tampil oke sekali ya. Ada menit ke 57 dia bisa membawa bola ya. Kemudian dia meng-crossing ke salah tapi salah tidak membuat gol. Kemudian ada satu kali umpan dari Tiago ke arah dia masuk. Tetapi kalau Dias ini cepat dia tidak menggiring bola ke dalam. Di menit-menit akhir ketika bola lambung yang diberikan oleh Tiago. Dia bisa melihat pergerakan yang datang dari sisi kanan dia. Diogo Jota yang masuk meminta bola. Dan dia mengirim ini selesai. Liverpool akan mendapat gol. Sayang bagi Dias, Dias masih mengontrol dan membawa ke dalam. Sebelum pergerakan dia ditutup oleh Robert Sanchez. Dan dia gagal untuk bisa membuat gol. Jadi peran dia luar biasa kalau bisa dikatakan. Seorang Luis Dias. Sekali lagi saya memuji. Super Dias. Man of Damage layak buat Dias. Dan kita melihat apa yang dilakukan juga oleh Graham Potter sebagai pelatih. Brighton. Bermain dengan 4-2-3-1. Dia mengubah di belakang dengan tidak memainkan Davy. Feldman yang dia tarik untuk bisa berpesangan dengan Luis Dung. Kukurela di kiri dan kemudian di kanan dia juga menarik seorang Lamty. Yang bermain di sana. Dua double pivotnya dijalankan oleh Bizoma dan Alsate. Sebelum dia ditarik keluar Alsate digantikan Lelana. Dan Lelana Sidra ditarik lagi keluar di bapak kedua. Dikantikan oleh Pascal Gross. Di depan juga oke misalnya bermain. Mopé tetap berbahaya sebagai striker punggal di depannya. Didukung oleh Solimars, Leandro Trozard. Ini pemain-pemain yang membahayakan bagi pertahanan Liverpool. Yang digalang oleh Matip dan Filsier van Dijk. Matip juga bermain. Saya pikir kali ini oke. Dia punya visi yang bagus untuk bisa ke depan membantu untuk memberikan umpan-umpan. Sudah dua asis sejauh ini dan satu gol yang dia tampil bersama dengan Liverpool. Dan Salah juga menyelesaikan penalti dengan sangat baik. Di menit ke-61. Ketika Bizoma Hensbol menahan tembakan dari Nabi Keita. Dan ini menjadi gol ke-20 bagi Salah pada musim ini. Ini juga luar biasa ya. Bahkan lima musim bermain, empat musim diantaranya itu selalu salah membuat 20 gol bahkan lebih. Dalam empat musim ya, dari lima musim yang dia bermain. Ini baik sekali. Cepat-cepatnya bagi Liverpool itu bagi manajemen untuk perpanjangan kontrak Salah yang agak mengalami kebuntuan ya. Semoga Salah ini tetap bertahan bersama dengan Liverpool. Karena kontraknya 2023 selesai ini. Jangan sampai dia keluar. Walaupun Salah sangat mencintai The Reds. Selamat buat Liverpool. Mereka sekarang akan berpikir untuk ke Emirates. Menghadapi Arsenal. Dan mereka sudah mengirim sinyal. Bahwa mereka harus bisa mendapatkan 3 poin. Saat menghadapi The Gunners. Sampai disini. Review saya. Dengan kemenangan Liverpool atas Brighton. Dengan 2-0 di Stadion Falmer. Ciao.